Pemerintah telah meresmikan bahan bakar minyak satu harga di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Senin lalu. Peresmian ini dilakukan oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Archandra Tahar. Dalam peresmian tersebut, Archandra juga dileming oleh Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas, BPH Migas, Henry Ahmad. Nah, sambutannya Archandra menyampaikan, BPM satu harga merupakan program pemerintah yang menyisir darah tertinggal, terdepan, terluar, atau 3T. Hal ini sebagai langkah melaksanakan amanah Peraturan Menteri ISDM No. 36 Tahun 2016 tentang percepatan pemberlakuan satu harga untuk jenis BPM tertentu dan jenis BPM khusus penugasan secara nasional secara amanah. BPM satu harga direncanakan 170 titik itu paling maksimum menggunakan 800 miliar per tahun. Pian tersebut dibandingkan revenue Pertamina itu kecil dan tidak akan merugikan pihak Pertamina. Yang berharap BPM satu harga dapat mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, serta memberikan multiplayer efek terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Satu harga ya, BPM satu harga biayanya kalau 660 sampai 170 titik, paling maksimum itu sekitar 800 miliar setahun. Biaya tersebut dibandingkan dengan revenue Pertamina itu kecil dan tidak akan membantukkan Pertamina. Stok seluruh Indonesia, Pertamina itu menjaga stoknya sekitar 20 hari ya, 20 hari ya, tergantung apa jenisnya tapi rata-rata sekitar 20 hari. Benar ya Pak Agandi? Kalau soal rugi tentu tidak, ini kan sudah diperhitungkan oleh Pertamina untuk margin bagi pengusaha. Jadi bagaimana sekarang kan tinggal kita jalankan sesuai dengan peraturan pemerintah untuk bisa memberikan asas manfaat bagi masyarakat untuk harga BPM ini. Kalau untuk kota premium kita tak terhingga, jadi berapapun bisa kita pasok. Kemudian yang masih terbatas itu adalah biosolat. Satu bulan kita hanya baru mendapatkan 20 KL. Sementara kebutuhan masyarakat itu bisa lebih dari 20 KL tersebut. Dari Kepulauan Mentawai, Budi Chandra Ainis melaporkan. Selamat menikmati.